Tetapi kita... Sidang pra-peradilan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan Senin 2 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwarnai aksi unjuk rasa Akibatnya rekayasa lalu lintas terpaksa diterapkan di sekitar gedung pengadilan Sidang yang rencananya digelar pukul 9 pagi pun molor Pantauan detektivis jumlah pengunjuk rasa mengecam ditetapkannya Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka oleh KPK Ada pun arus lalu lintas di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadikan satu arah Karena jalur menuju Cilandak ditutup sementara Ratusan petugas pengamanan dari kepolisian disiagakan